Selamat pagi pemirsa, peringatan hari hak asasi manusia atau HAM sedunia tahun ini ditandai dengan pertanyaan besar soal nasib penegakan HAM di tanah air. Skor buruk diberikan tim riset asal Amerika Serikat Global Rights Project atau GRIP dan setara institut bersama dengan International NGO Forum on Indonesian Development atau INVID. Di tahun politik ini publik dipertunjukkan sederet aksi pelaporan ke polisi, pengadangan hingga teror terhadap orang-orang yang dianggap vokal yang dipersekusi karena pendapat mereka menyinggung penguasa maupun pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siar ini Senin 11 Desember 2023 dengan tema Menatap Nasib Penegakan HAM bersama saya Leonor Samosir. Dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat ya Mas? Sehat, Alhamdulillah. Kita akan bicara soal penegakan HAM di Republik ini, kita ke editorial memirsa pada hari ini diberi judul Menatap Nasib Penegakan HAM. Ini berarti kalau sederhana ya dikatakan, kalau boleh dibahasakan begitu Mas Kohar, antara buruk, sedang, atau baik. Penegakan HAM di Republik Indonesia ini saat ini seperti apa? Ya, kita masih di skor bawah. Skor bawah? Skor bawah. Karena kalau menurut GRIP, ya lembaga global rights project, itu skor kita itu 28. 28 dari 0 sampai 100. Oh. Nah, artinya kalau seorang ikut ujian, skor 28 nggak lulus. Nggak lulus. Nah, di ASEAN pun, kita ini juga termasuk rendah dibanding dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ya, kita lihat bahkan dengan Timor-Leste saja kita kalah skornya. Malaysia 38, Laos 38, Brunei 34, Thailand 30, Vietnam 32. Itu semua menunjukkan bahwa proses penegakan HAM di Republik ini cenderung mengalami kemunduran. Cenderung mengalami kemunduran. Rekaman dari apa yang disebutkan oleh GRIP maupun setara institut tadi itu, berserta INVIT, menunjukkan hal itu. Oke. Ketika tahun 2019, kita skornya 3,2. Kalau di setara itu hanya 1 sampai 7. Oke. 7 itu berarti paling bagus, sementara 1 itu paling buruk. Nah, kita tidak berada di titik tengah. Oke. Titik tengahnya 3,5. 3,5. Nah, itu yang membuat bahwa Republik ini harus mengoreksi. Pemerintah harus melihat bahwa penegakan HAM tidak bisa main-main lagi. Penegakan HAM harus serius. Ya. Apakah itu terkait dengan HAM masa lalu, atau HAM masa kini, atau pemenuhan hak-hak yang harus dilakukan oleh pemerintah atau negara terhadap publik, terhadap warganya. Ini menjadi persoalan saat ini, khususnya dalam soal kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Yang saya tangkap belakangan ini adalah percakapan di antara masyarakat, Mas Kohar, bahwa mereka masih ingat bagaimana di era Orde Baru, pelanggaran HAM itu terjadi, atau kebebasan kita untuk berpendapat sangat-sangat minim. Ya. Kita bicara seperti ini saja bisa jadi nanti salah satu atau berdua kita hilang begitu ya, Mas Kohar. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian penegakan HAM ini benar-benar akan diseriusi, termasuk di dalam pemilu dan juga sampai pemerintahan baru. Kita akan bahas itu, Mas Kohar, dan memisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Senin 11 Desember 2023, menatap nasib penegakan HAM. Menatap nasib penegakan HAM Peringatan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM sedunia tahun ini ditandai dengan pertanyaan besar soal nasib penegakan HAM di tanah air. Apalagi, penelitian terbaru tentang pemenuhan dan perlindungan HAM negara-negara di dunia yang dirilis beberapa hari lalu oleh Global Rights Project atau GRIP sangat memprihatinkan bagi negeri ini. Tim riset yang berbasis di pusat studi perdamaian dan anti kekerasan Universitas Rhode Island Amerika Serikat itu memberikan Indonesia skor 28 dengan skala 1-100 dalam penegakan HAM. Bila dibandingkan dengan negara-negara lain se-Asia Tenggara, performa penegakan HAM di Indonesia nyaris di nomor buncit. Skor terbaik sekaligus satu-satunya yang tergolong baik masuk nilai B ditorehkan Singapura skor 82. Sisanya mendapat nilai F atau failed alias gagal dengan skor 52 untuk Timor Leste. Disusul Filipina 40, Malaysia 38, Laos 38, Brunei Darussalam 34, Vietnam 32, dan Thailand 30. Di antara 15 negara dengan populasi terbesar di dunia, Indonesia hanya mampu menempati peringkat ke-8 di bawah India dan Ethiopia. GRIP menyebut praktik demokrasi merupakan prediktor terkuat kinerja penegakan HAM. Di dalamnya ada sejumlah aspek seperti kebebasan berpendapat dan pers, kebebasan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, hak atas peradilan yang adil, dan partisipasi dalam pemerintahan. Setali tiga uang, skor buruk performa penegakan HAM di Indonesia juga diberikan oleh setara institut bersama International NGO Forum on Indonesian Development atau INVIT. Indeks kinerja HAM di Indonesia pada 2023 menurun 0,1 poin ketimbang tahun sebelumnya menjadi 3,2 dengan skala 1 sampai 7. Skor itu kembali ke posisi saat Presiden Jokowi Dodo mengawali pemerintahan di periode keduanya pada 2019. Setara institut menyebut, penurunan indeks kinerja HAM pada tahun ini utamanya dipengaruhi melemahnya performa di tiga aspek, yakni pemenuhan hak hidup, kebebasan berekspresi, dan menyatakan pendapat, hingga hak memperoleh keadilan. Skor tercatat terjun bebas pada aspek kebebasan berekspresi, dan menyatakan pendapat turun 0,6 poin jika dibandingkan dengan pada indeks HAM 2019. Masih menurut setara institut, pembungkaman dilakukan lewat kriminalisasi maupun penggunaan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Di tahun politik ini, publik pun dipertunjukkan sederet aksi pelaporan ke polisi, pengadangan, hingga teror terhadap orang-orang yang dianggap vokal. Mereka dipersekusi karena pendapat mereka menyinggung penguasa maupun pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan. Sampai-sampai 62,9 persen masyarakat mengaku takut mengemukakan pendapat seperti yang terekam dalam survei indikator politik Indonesia. Pengabayan terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu turut melengkapi dosa melemahnya pendegakan HAM tahun ini. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum mendapatkan penyelesaian. Akan tetapi, tidak ada satu pun yang telah diproses oleh kejaksaan agung atau kejagung ataupun tuntas disidangkan di pengadilan HAM. Pantas saja bila kini publik mempertanyakan akan seperti apa penegakan HAM di pemerintahan selanjutnya? Pergantian kepala negara tidak bisa dimungkiri memberikan peluang akan ada perbaikan-perbaikan terhadap kinerja pemenuhan hak-hak mendasar rakyat yang dilindungi konstitusi. Meski begitu, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin belum berakhir. Masih ada waktu 10 bulan sebelum pelantikan kepala negara yang baru. Pemerintah saat ini berkesempatan meningkatkan performa penegakan HAM. Tidak muluk-muluk. Untuk saat ini, publik hanya berharap demokrasi dikembalikan pada realnya. Hormati kebebasan berpendapat dan berekspresi dan selenggarakan pemilu yang adil dengan tanpa tekanan, intimidasi, apalagi kecurangan. Dari situ, harapan akan adanya penghormatan terhadap HAM bisa hidup kembali. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial Pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan saat ini, Mas Kohar, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kita mau bertanya dulu dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yang telah tersambung lewat saluran telepon, Usman Hamid. Mas Usman Hamid, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard, Mas Tertul Kohar. Baik-baik, sehat-sehat. Walaupun yang mau saya tanyakan ini soal penegakan HAM di Indonesia, kalau menurut Anda, Mas Usman, antara buruk, sedang-sedang, menetral, begitu dengan baik, itu level mana penegakan HAM di Indonesia saat ini? Aduh, dengan sangat berat hati, saya katakan buruk ya. Buruk ya? Ya, salah satu penjelasannya adalah dalam kondisi kebebasan berekspresi dan hak berpartisipasi masyarakat. Kalau kita lihat dari kondisi kebebasan berekspresi, dalam tahun-tahun terakhir itu ada sekali orang yang menjadi korban dari kriminalisasi misalnya. Karena berisikap kritis secara terbuka, atau menantang dominasi mereka yang memiliki kekuasaan. Atau dalam soal partisipasi misalnya, badan-cari undang-undang yang ditahkan tanpa partisipasi masyarakat itu. Dari mulai undang-undang cipta kerja, undang-undang hukum pidana, sampai yang terakhir undang-undang ITE yang direvisi. Dulu, 2019 juga ada undang-undang revisi KPK. Jadi, proses pengambilan keputusan di DPR kurang memperhatikan masyarakat, partisipasi masyarakat. Sementara jika ada yang kritis, itu justru dihadapi dengan kriminalisasi, dengan intimidasi, atau dengan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Mas Usman Amit, belakangan ada juga yang, kalau saya melihat di media sosial sih ya, ketika mengatakan sesuatu yang mengkritik, itu akun-akun ini tidak menggunakan istilah Indonesia, tapi mereka pakai istilah lain yang dibuat-buat, konoha yang saya sering baca, ini sebetulnya hanya sekedar main-main iseng, atau memang menunjukkan ketakutan berekspresi yang semakin lama semakin banyak di tengah masyarakat, Mas Usman? Bisa yang kedua, bisa kedua-duanya, tetapi beberapa penelitian terakhir kan memang menunjukkan semakin bertambah orang-orang Indonesia yang tidak berani menyampaikan pendapat di bidang politik. Nah ini yang saya kira mengkhawatirkan, karena kalau orang takut berpendapat untuk bidang politik, maka kecil kemungkinan ia akan berpartisipasi. Kalau partisipasi lemah, maka legitimasi negara, pemerintah juga bisa lemah. Nah ini saya kira harus jadi perhatian untuk pemerintah, untuk negara, dan juga untuk para capres, cawapres. Nah, bicara soal calon pemerintah, calon baru, calon pemerintah baru ya. Kalau Anda lihat, apakah memang tiga paslon ini punya potensi untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia, atau malah bisa jadi sebaliknya, Mas Usman? Kalau dilihat dari sisi dan misi, dua pasangan calon, Ganjar Mahfud dan Anies Muhaymin, lebih jelas, lebih terukur visi-misi di bidang hak asasi manusia. Bahkan untuk kasus pelanggaran HAM berat, tampaknya diabaikan oleh Pak Prabowo Gibran. Nah, memang ada kerentanan bahwa isu hak asasi manusia, atau isu apapun, isu ekonomi, isu politik, itu bisa dijadikan komunitas politik selama pemilu. Tapi itu bukan berarti bahwa isu itu tidak jadi penting lagi untuk dijadikan visi dan misi. Kenapa? Karena hak asasi manusia itu mandat konstitusi. Jadi kalau seorang pemimpin ke depan tidak mau mengagendakan amanah konstitusi, saya kira tidak pantas untuk bisa memilih ke depan atau memimpin ke depan maaf. Mas Usman, ini pertanyaan terakhir saya. Kan selalu dikatakan bahwa kita yang harus juga ikut menentukan masa depan atau keadaan atau nasib kita sendiri ya, bangsa kita. Apa yang kita harus lakukan sebagai warga negara yang mau terjamin hak asasi manusianya di tengah kondisi yang mungkin semakin lama, semakin tidak mudah untuk menyampaikan ekspresi. Kita tetap harus menyuarakan atau ada strategi lain supaya kemudian HAM bisa tegak, tapi kita pun tetap aman begitu, Mas Usman. Ya. Nah, karena situasi kebebasan berekspresi sedang mengalami pelemahan, mungkin tidak semua orang berani bersuara kritis. Apalagi sendirian atau hanya dengan kelompoknya. Karena itu mungkin perlu semacam tindakan bersama atau inisiatif bersama. Di dalam pengalaman Brazil, mereka, masyarakat membentuk Liga Demokrasi. Nah, Liga Demokrasi ini kemudian memberikan preferensi kepada salah satu calon, misalnya Lula da Silva, untuk melawan Jels Bolsonaro, yang dianggap proyek-proyek pembangunannya merampas hak-hak tanah masyarakat gitu. Proyek-proyek strategis sebetulnya dilakukan dengan kekerasan. Dan mereka, masyarakat di sana, bekerjasama antara berbagai kalangan, akademisi, aktivis, musisi, teniman, toko agama, untuk kemudian mendukung Lula da Silva, tetapi dengan agenda-agenda yang jelas. Reforma agraria, perlindungan lingkungan, penegakan hak-hak saksi manusia, penyelesaian pelanggar hambraat masalah lalu, dan pemberantasan korupsi. Jadi, harus dengan agenda. Tidak cukup hanya dengan orangnya baik, orangnya tidak baik, itu tidak cukup. Harus dengan agenda kebijakan apa yang mau dijalankan ketika terpilih nanti. Baik, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Kurang lebih mungkin begitu, Bung Leonard. Baik, terima kasih. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia sudah mencerahkan kami pagi ini, Usman Hamid. Selamat pagi, Mas Usman. Pertanyaan pentingnya, Mas Kohar, kalau kemudian memang benar yang disinyalir bahwa kebebasan berpendapat itu makin mendapatkan rasa takut, masyarakat makin takut berpendapat. Lalu, apa kabarnya penegakan HAM? Kalau kemudian orang-orang yang berani berpendapat sudah mulai dalam tanda petik ditekan, diteror, diintimidasi. Ujung-ujungnya kan nanti akhirnya ya tidak tegak juga HAM di Republik ini. Bagaimana, Mas? Jadi, bukan disinyalir lagi, Leo. Kalau disinyalir itu kan baru dugaan-dugaan. Tapi ini fakta. Fakta sudah terjadi. Yang paling terlihat masif adalah di rempang misalnya. Kita menyaksikan bagaimana orang-orang yang menolak, menolak untuk dipindah, untuk direlokasi, atas dasar bahwa mereka mempertahankan prinsip. Dia sudah bertahun-tahun hidup di situ. Punya mata pencaharian sebagian nelayan di situ. Tetapi tetap muncul ada anasir-anasir negara yang masuk dengan memberikan teror-teror. Memberikan ancaman-ancaman. Ini kan terlihat sekali bahwa cara pandang negara terhadap warganya, terhadap rakyatnya, itu mulai berubah. Ini yang mengkhawatirkan. Demi, katakanlah, perbaikan ekonomi. Demi memfasilitasi investasi. Tetapi mengorbankan manusia. Itu yang tidak benar. Karena itu ketidakadilan dalam soal kemanusiaan ini harus betul-betul dihilangkan. Dengan cara apa? Menegakkan HAM. Spirit kolaboratif harus dilakukan oleh kekuatan sipil. PR negara ini masih banyak. Penyelesaian HAM berat masa lalu. Kita saksikan mandek. Bahkan cenderung mundur. Tidak tampak bagaimana upaya-upaya yang sangat keras yang harus dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan bagaimana kasus-kasus yang sudah tertimbun dari sejak masa lalu. Tidak usah masa lalu banget misalnya. Sampai saat ini kita tidak pernah mendapatkan kejelasan siapa pembunuh munir. Aktivis HAM munir misalnya. Sampai sedetik ini tidak pernah pengadilan hanya menghukum aktor yang ada di lapangan. Tapi mastermindnya, aktor intelektualnya tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Ketahuan pun tidak tahu ya. Ketahuan pun tidak. Nah, apa-apa yang terjadi. Lalu kemudian fakta misalnya kejahatan HAM di tahun 1998. Bagaimana menanganinya? Sampai saat ini progresnya seperti apa? Nah, ini yang tadi harus dilakukan secara kolaboratif. Ada inisiatif secara bersama-sama. Apakah itu dari aktivis, dari kampus, dari partai politik bahkan. Dan dari Capres-Cawapres. Kita melihat bahwa Capres-Cawapres ya maaf kata di nomor dua sangat tidak terlalu jelas bagaimana. Agenda HAM ke depan. Sementara di satu sangat-sangat jelas bagaimana HAM harus betul-betul ditegakkan, keadilan harus diwujudkan, kesetaraan juga harus diwujudkan. Lalu di pasangan nomor tiga juga menyebut akan memperkuat lembaga Komnas HAM dan seterusnya. Intinya spirit ini harus datang secara bersama-sama. Kalau tidak seperti itu, rasanya sangat berat. Karena bukti di negara lain bahwa spirit kolaboratif itu bisa. Tadi disebutkan di Brazil. Yang dari Liga, itu kolaborasi itu, kemudian menghasilkan seorang Lula da Silva yang mengalahkan Bolsonaro, yang sangat dianggap oleh masyarakat sana, sangat ugal-ugalan. Dalam hal pembangun ekonomi, yang sama sekali tidak partisipatif. tidak memperhatikan hak-hak warga berhasil. Nah, hal seperti itu kan sekarang mulai dirasakan. Dan mulai marak. Undang-undang siluman tiba-tiba muncul. Undang-undang yang dihasilkan tanpa ada partisipasi public, tapi lolos begitu saja. Begitu dinyatakan dia inkonstitusional bersarat oleh Mahkamah Konstitusi, Presidennya malah mengeluarkan perpu. Itulah undang-undang cipta kerja yang sebagian masyarakat mengeluhkan hal itu dengan alasan ingin mendatangkan investasi, tetapi problem partisipasi ini tidak ditata. Terkesan bahwa ada ketergesa-gesaan. Ada keinginan, sudahlah ikuti saya saja. Pasti nanti akan berhasil. Nyatanya pertumbuhan ekonomi kita cuma stuck di 5 persen. Meskipun sudah ada undang-undang cipta kerja katakanlah seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini kan harus dibicarakan pada publik. Mengelola demokrasi, memberikan hak-hak azazi manusia kepada publik, itu adalah hak dasar yang perlu diberikan kepada mereka. Hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk mendapatkan rasa aman dan intimidasi. itu sekarang mulai tergerus. Kalau kita lihat skor, kalau dari grip 28, itu kategorinya fail. Gagal. Penegakan HAM kita gagal. Kalau pakai skor 28. Sama kayak orang ujian dengan skor 28, ya gagal. Mas Kwar, tapi pertanyaan besarnya begini. Kita kan harus akui ya, bahwa kelas masyarakat Indonesia ini kan beragam. Kalau kita bicara tingkat pendidikan saja, itu ada yang kelas A begitu, yang sarjana ke atas, kebanyakan adalah di bawah itu, lulusan SD atau lulusan SMP, yang sayangnya sering sekali kalau saya perhatikan, itu tidak terlalu melihat substansi. Apalagi bicara hak azazi manusia, kalau tidak terkena ke dirinya, maka mungkin saudara-saudara kita ini tidak terlalu mau memperjuangkan hak azazi manusia itu. Tapi mereka lebih suka dengan hal-hal yang pragmatis. Yang saya dapat sekarang ini, karena itu gratis, maka saya suka dengan yang memberikan, dan saya akan mendukung dia. Nah ini bagaimana kemudian kita bisa berharap HAM ini akan tegak di Indonesia, di tengah masyarakat Indonesia yang mungkin dari jumlahnya, jauh lebih banyak tidak mikirin HAM ini ya Mas Kwar, tapi mikirin saya dapat apa hari ini. Nah itu bagaimana Mas? Perubahan itu tidak harus selalu dari orang yang sangat banyak, mayoritas. Ingat, perubahan politik Orde Baru, itu dipicu oleh elit. Siapa itu? Mahasiswa, aktivis sipil, aktivis prodemokrasi, aktivis HAM. Mereka berhasil itu, mengoreksi Orde Baru, yang waktu itu masih sangat kuat-kuatnya. 98, betul. Pemilu 97 masih luar biasa mereka dapatkan, tetapi hanya dalam waktu satu tahun, bisa. Bisa, itu diubah dengan lahirnya reformasi. Artinya, ada banyak silent hope, ada banyak harapan yang silent di bawah permukaan, yang mereka berharap untuk mendapatkan keadilan, untuk mendapatkan kesetaraan. Baik, baik. Tetapi suara mereka belum didengar. Kita jeda dahulu, Mas Kor dan Pemisah, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita mau mendengarkan juga, Mas Kohar, karena kita sedang membicarakan hak azasi manusia ini, hak azasinya para pemirsa Metro TV untuk menyatakan pendapatnya. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di bagian si api-api, ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Pak Sugeng. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, ini penegakan HAM ini. Saya sangat ironis dan kasihan para korban HAM, ibu-ibu yang anaknya hilang. Hingga saat sekarang mencari keadilan. Mereka tidak bosan-bosannya mencari keadilan. Semacam anak yang sudah hilang, kemana rimbahnya, termasuk Pertibas dan Lapan Teri Sakti. Ya. Mereka ini mendambakan kepada negara. Bahkan yang melanggar HAM masih ada tertawa-tertawa. Dan seolah-olah diindini oleh negara, keputusan melanggar HAM mencari saat sekarang masih sirna. Saya selaku rakyat Indonesia yang paling jauh di ujung negeri ini. Merasa silunya lah yang kehilangan anaknya. Kalau tempatnya, kuburannya di mana yang ada, mereka sangat bahagia. Tetapi ini sangat irang. Bahasa kami ini, saya ingat pelanggaran HAM ini betul-betul setiap pemilihan presiden semuanya menyuarakan akan berantas HAM. Hingga kepada Jokowi tidak ada sama sekali. Tetapi masih saya selaku rakyat Indonesia di sini. Ya. Saya mengharapkan sekalilah tolonglah pemimpin kita ini jangan menjadi pemimpin yang pekat dia telinga dan bukalah pikiran. Saya mengharapkan kepada keluarga yang tenang langgar HAM bermohonlah kepada Allah SWT semoga orang yang mengerjakan pelanggaran HAM itu terkutuklah dan tidak beri kekuasaan di negeri kita ini. Baik. Mohonlah kepada pemerintah buka hatinya jangan memikirkan kepentingan pribadi sendiri. Ya. Menangis kami selaku rakyat Indonesia saya tidak ada keluarga kenak-keluarga HAM tidak. Saya tidak kenak-kenak. Tetapi saya sangat sedih merasakan semacam anak-anak saya seumur saya ini 75 tahun ini itu semacam anak-anak saya. Tata-tata saktisi masih ada hingga saat sekarang. mengapa menutup pikirannya negeri kita ini. Ini negeri kita ini kalau sedemikian akan mundur dan akan rusak kembali dan akan hancur kalau memang negeri kita ini dibiarkan sedemikian. Baik. Terima kasih. Teruskanlah untuk hal-hal yang kibatnya kemanusiaan ini. Baik Pak. Terima kasih Pak Sugeng di bagian siap-api Riau untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak Sugeng. Di belakang Pak Sugeng ada pemirsa Metro TV berikut di Makassar, Sulawesi Selatan ada Ibu Lia. Ibu Lia selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Silahkan Ibu Pendapat Ibu. Ya jadi hampir sama dengan Bapak Pendapatan bahwa kita ini agak mirip kalau melihat perkembangan penegapan di negara kita ini yang setiap pengganti yang puning yang kita harapkan akan lebih baik tapi ternyata ternyataannya tidak seperti yang kita harapkan ya. Ambil saja contoh yang besar itu harus munir ya sudah berpuluh-puluh tahun harus semanggi ya dan sebagainya. Ya ini kita ini walaupun tidak kurang paham tentang politik tapi tidak bodo-bodo amat juga ya karena banyak informasi bisa melalui media elektronik media cinta media sosial dan sebagainya. Jadi kita agak berikuti juga sedikit-sedikit tentang pertumbangan penegakan di negara kita ini yang seperti yang dikatakan para apatau itu adalah buruk ya termasuk buruk ya. Mudah-mudahan terdepan ini karena sudah mendekati hari Haku Milu mudah-mudahan harapan kita itu adalah menyebabkan lagi dengan pemimpin yang baru dan terpilih dengan hati nurani rakyat dan sebagainya sehingga harapan-harapan seperti keluarga korban tadi ini walaupun ada tersangka itu kan saya tersangka itu bukan sepertinya betumbal ya betumbal ya betumbal tersangka dibunuhkan ada semangin juga tapi seperti itu betumbal bukan itu yang diharapkan oleh keluarga korban ya jadi mudah-mudahan dengan pemimpin yang baru di pemilihan nanti ini dari berkelompok hasilnya itu akan lebih memuaskan para keluarga dan betul-betul penegakan HAM terjadi di negara kita ini atau ditegakkan di negara kita ini makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu liya di makasar sulawesi selatan untuk pendapat ibu selamat pagi di belakang ibu liya ada pak bion di mataram nusa tenggara barat pak bion selamat pagi selamat pagi bang lio bang kohar selamat pagi selamat pagi pak bion silahkan pak pendapatan baik terima kasih bang lio bang kohar terima kasih jadi begini bang lio bang kohar sebagai seorang aktivis yang komitmen terhadap bansanya bahwa United States Organization BPP mendikirkan terhadap penegakan low enforcement tentang hukum hak adati manusia persoalannya di republik ini bang lio bang lio bang kohar adalah satu sistem penegakan hukum terhadap pelagaran hak ini untuk segera dibentuk proses peradilan itu satu nah lalu yang kedua undang-undang harus segera diamantemen nah adakah political will DPR untuk melakukan segera melakukan revolusi bukan reformasi lagi kita bicara bang lio bang kohar revolusi terhadap proses penegakan HAM di republik ini tadi bang kohar sudah mengatakan ketika coba kita membangun sebuah sistem yang baik dalam rangka mengamati menggaji tentang penegakan hukum HAM ketika bang munir coba memainkan peran-peran strategis terhadap penegakan HAM adanya terhadap penculikan kawan-kawan reformasi kawan-kawan kriya gerakan rakyat untuk membangun kekuatan pemerintah ini faktanya kita berkomitmen rakyat kebarkan bendera untuk keret pelaku HAM untuk diadilidik makamah internasional itu dua Pak Bion kita ada di tahun politik 14 Februari kita akan memilih pemimpin baru kita kalau Anda lihat apakah itu bisa menjadi tonggak harapan bahwa penegakan HAM akan tegak kita akan berani atau bebas berekspresi kita bisa beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau itu hanya akan menjadi satu tanggal formalitas saja terkait dengan penegakan HAM yang mana menurut Anda Pak Bion baik Bang Leo Bang Kolar jadi rakyat pesimis karena komitmen terhak jadi begini Bang Leo rakyat pesimis terhadap kandidat karena apa pertama mereka berkampanye dengan persoalan-persoalan ingin didukung tapi pernahkah mereka melakukan gerakan sepuladis terhadap penegakan hukum HAM ini nah persoalannya adalah rakyat kibarkan bendera peranggung jerek pelajaran HAM yang berat ke dunia internasional itu harapan ya dan DPR DPR Bang Leo harusnya bersuara juga oke iya jangan hanya urusan-urusan politik saja berarti nanti Februari harus pilih anggota Dewan yang mau menyuarakan HAM jangan pilih lagi orang-orang yang tidak menyuarakan HAM itu ya Pak Bion ya kesimpulannya betul Bung Leo terima kasih Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda selamat pagi Pak pertanyaan pertanyaan besarnya begitu Mas Kohar kalau dalam masa kampanye sebelum terpilih biasanya janji-janji pendegakan HAM akan dilontarkan tapi setelah terpilih ya sudah ini kan tidak bisa menjatuhkan posisinya begitu ya jadi lupa bagaimana Mas pertama begini janji itu adalah komitmen berani berjanji itu juga sesuatu yang harus kita apresiasi berani itu hutang kalau sekadar sekadar berjanji saja tidak berani apalagi itu berarti ada sesuatu yang disembunyikan karena itu berjanji itu sudah harus kita apresiasi dulu tetapi berjanji saja tidak cukup dia harus dikawal dengan agenda tadi dikatakan oleh Usman Hamid dengan agenda agenda itu apa agenda itu sebetulnya kita memberikan apa alat negosiasi saya akan memilih Anda apabila Anda akan melakukan ini ini timeline nya juga jelas waktunya juga jelas agendanya apa yang menjadi prioritas pertama apa nah sebetulnya tanpa kita menunggu dulu harus berganti kepemimpinan kepemimpinan Joko ini masih ada 10 bulan masih ya dan 10 bulan ini sampai Oktober 2024 adalah waktu yang relatif cukup untuk bagi kita mengembalikan hal-hal yang sebetulnya sudah berada pada realnya apa itu proses-proses demokrasi kebebasan berpendapat partisipasi jangan ulangi lagi hal-hal yang mengangkangi partisipasi publik dalam membuat undang-undang apalagi mentorpedonya dengan peraturan pengganti undang-undang proses-proses semacam ini bisa dilakukan dengan cepat yang penting ada political will political will dari pucuk pimpinan di negeri ini untuk ok saya akan komit menegakkan HAM yang pertama saya lakukan adalah saya akan berikan kebebasan berekspresi saya akan netral katakanlah gitu ya sebagai aparat pemerintah saya akan membuat pemilu kali ini adalah pemilu yang demokratis dan berkualitas itu sudah membangkitkan harapan harapan baru bahwa pemerintah masih bekerja meskipun waktunya tinggal satu-sepuluh bulan pertanyaan menariknya adalah apakah menegakkan HAM di sisa masa pemerintahan ini akan dilakukan karena kan tidak ada lagi keuntungan ya karena pemerintahan yang sekarang kan tidak akan berlanjut lagi mas kita harus jidat dahulu dan tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera terima kasih Anda masih bersama kami kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini mas Kowar pertanyaannya adalah kembali tadi apakah pemerintahan sekarang benar-benar mau menegakkan HAM karena sisa 10 bulan keuntungannya untuk apa untuk mereka karena mereka kan tidak akan maju lagi keuntungannya adalah untuk rakyat karena dia disumpah untuk seluruh-selurusnya menaati undang-undang dan bekerja untuk rakyat bekerja untuk rakyat semuanya menghadirkan keadilan menghadirkan kestaraan setara itu tidak selalu sama tetapi setara itu ya sejajar dia sesuai dengan porsinya masing-masing nah pada titik itulah 10 bulan itu bukan waktu yang terlalu bukan waktu yang yang pendek sebetulnya cukup ya waktu yang cukup untuk menyelesaikan sejumlah PR tidak semua tetapi kalau pemerintah saat ini ingin memberikan legasi warisan terbaik bagi publik terbaik bagi rakyat ya maka segera tegakkan HAM bereskan satu persatu persoalan pertama hindari keterlibatan aparat dalam pemilu supaya hak rakyat untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya sesuai dengan keinginannya terjamin terjamin dipastikan terjamin kedua yang harus dilakukan juga kembalikan demokrasi itu kepada relnya demokrasi kebebasan berekspresi tidak ada lagi pengekangan tidak ada lagi larangan dengan rupa-rupa alasan yang dibuat-buat tidak ada lagi konoha betul tidak ada lagi orang takut untuk menyampaikan kritik melalui media sosial karena undang-undang ITE misalnya tidak ada lagi pasal-pasal karet yang akan menjerat rakyat yang mengkritik kekuasaan kritik itu perlu kritik itu vitamin kritik itu demokratis jangan lalu membungkang setiap kritis dan semua orang menjadi monolit itu yang sudah dilakukan oleh order baru dan ternyata gagal orang boleh mengatakan ya mereka kan berhasil buktinya bisa memimpin 32 tahun tetapi jatuhnya kan menyakitkan jatuhnya menyakitkan legasinya pura-pura anda warisannya nyaris kemudian habis lalu rakyat akhirnya ya kembali marah tetapi yang paling penting yang kita ingatkan adalah kita menghadapi situasi perang yang sangat dahsyat yaitu perang melawan lupa dan itu adalah problematik sekali karena banyak orang mengkritik Indonesia ini memori kolektifnya terlalu pendek short memory short memory jadi sejarah memory terhadap masa lalu sangat pendek ketika ada yang mengatakan bahwa seperti Orde Baru jawabannya wah saya Orde Baru belum lahir belum lahir bukan berarti dia tidak tahu kalau dia belajar sejarah kenapa Bung Karo mengatakan jahs merah jangan sekali kalian meninggalkan sejarah kalau kita membaca sejarah dengan sangat kritis maka kita akan tahu apa yang terjadi di era Orde Baru bahwa era Orde Baru dalam beberapa hal terkait dengan kebebasan hak rasa aman dan seterusnya sangat sangat minim sangat buruk nah kita tidak ingin mengulangi sejarah masa lampau baik kita harapkan penegakan HAM bisa ditegakkan oleh pemerintahan yang baru tapi juga pemerintahan ini masih punya waktu begitu ya baik kita aminkan itu Mas Abdul Kolar terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi selamat pagi Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Maruf Amin belum berakhir masih ada 10 bulan sebelum pelantikan kepala negara yang baru sehingga pemerintah saat ini berkesempatan untuk meningkatkan performa penegakan HAM publik hanya berharap demokrasi dikembalikan pada relnya hormati kebebasan berpendapat dan berekspresi dan selenggarakan pemilu yang adil tanpa tekanan intimidasi apalagi kecurangan dari situ harapan akan adaya penghormatan terhadap HAM bisa hidup kembali saya Luna Samusir terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi